Puluhan nasabah mendatangi Yayasan Sari Asih Nusantara Cabang Toba yang ada di Kecamatan Porsia pada Senin 28 Juni Siang. Para nasabah meminta kejelasan dari pihak yayasan soal tabungan yang penarikannya sudah jatuh tempo. Hal ini disampaikan salah satu nasabah Martin Simanjunta saat berada di kantor Yayasan Sari Asih Nusantara wilayah Toba. Namun para nasabah mengaku kecewa karena jawaban yang mereka dapat hanya ketidakpastian dan justru meminta nasabah bersabar. Beliau sudah menabung selama enam tahun dan kerugian yang dialami mencapai ratusan juta karena tidak bisa dicairkan. Sesuai dengan informasi yang kami terima dari selaku pimpinan yayasan ini yang mengatakan bahwa asalnya yayasan ini sudah berurusan dengan pengadilan. Jadi untuk masalah pembayaran sesuai dengan hasil pengadilan itu pun kita belum tahu kapan kepastiannya. Ini sudah masih dalam tahap sidang kedua. Di sisi lain salah satu koordinator Yayasan Sari Asih Nusantara wilayah Toba, Jamar Manurung, membenarkan kedatangan para nasabah saat ini yang meminta kejelasan soal tabungan yang sudah jatuh tempo. Dia selaku koordinator menyampaikan bahwa persoalan tersebut sudah mereka sampaikan kepada pimpinan pusat yang ada di Medan. Berdasarkan pengakuan Jamar Manurung, selama ini yang mengatur keuangan dari nasabah adalah kantor pusat. Dirinya juga sudah pernah mendatangi kantor pusat. Namun dia hanya bisa bertemu dengan pengacara yang mengatakan bahwa persoalan tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan. Masalah penumpangnya tidak bisa terlalu isahasi karena sudah didapatkan ke pengadilan dan kebetulan suratnya sudah keluar, yaitu PKPU, penumpang kewajiban pembayaran utama. Tentunya adalah mereka jatuh tempo, uang mereka, uang nasabah. Kalau solusinya memang sudah dilatihkan ke pengadilan, kami kan sematas bekerja di sini. Dan apa yang diinstruksikan kantor pusat itu yang kami lakukan di daerah. Dia berharap masalah ini bisa segera diselesaikan dan uang para nasabah bisa dicairkan segera. Dari Kabupaten Toba, Toba TV melaporkan.